Intro Dinas Pertanian Wan Halti Kultura Provinsi Kalimantan Selatan nyalurkan bantuan Bani Padi Wan Bibit Jagung kepada petani terdampak banjir di Kalimantan Selatan karena hampir 46.235 hektare lahan pertanian terdampak bencana banjir berdasarkan kalkulasi produksi Bani dimana Kalimantan Selatan telah kehilangan sekitar 200 ribu ton Pemirsa berikut habar nang lengkapnya Dinas Pertanian Wan Halti Kultura Provinsi Kalimantan Selatan nyalurkan bantuan Bani Padi Wan Bibit Jagung kepada petani terdampak banjir di Kalimantan Selatan Bantuan yang diberikan ini berasal dari Bantuan Menteri Pertanian RI Pemerintah Provinsi Kastel Wan Dinas Pertanian Wan Halti Kultura Kalimantan Selatan yang diserahkan kepada petani nang lahannya terdampak di beberapa kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu Kepala Inas Pertanian Wan Halti Kultura Kalimantan Selatan Samsy Rahman Wahid Akuni Prima TV Baisukan Selasa 16 Pembuari 2021 Madakan Bantuan Bibit Bani Wan Jagung ini adalah upaya Pemprov Kalimantan Selatan dalam membantu bubuan petani nang sawahnya terdampak banjir Wan mengalami gagal panen karena hampir 46.235 hektare lahan pertanian terdampak bencana banjir berdasarkan kalkulasi produksi bani dimana Kalimantan Selatan telah kehilangan sekitar 200 ribu ton Menurut Samsy Rahman, banjir di Kalimantan Selatan merontokkan pertanian meskipun begitu, dampak banjir terbesar sepanjang sejarah ini kadang berpengaruh besar bagi kelangsungan persediaan bani di Kalimantan Selatan Hanya saja mengurangi nilai produksi pertanian secara keseluruhan karena produksi mengalami pengurangan 200 ton 160 ribu ton kita kehilangan Nah, jadi 160 ribu ton itu yang akan kami gantikan dengan bantuan-bantuan itu untuk kembali produksinya Nah, kita kagetin 200 ribu jadinya Saya tarik ikan kepada kawan-kawan sebanyak 200 ribu ton Sebenarnya secara keseluruhan tidak ada yang terganggu Ketahanan pangan kita tetap terjaga karena kita surplus di 2 juta Sementara kebutuhan kita dalam setahun hanya 300 ribu ton Anggaplah separuhnya kita keluar kita jual kemana-mana 1 juta ton Ya, masih ada 1 juta 1 juta dikurang yang hilang ini sekitar Anggaplah 200 lah maksimal Masih ada 800 Nah, sekarang saya mau tanya Di mana 800 ribu ton itu? Nah, satu ada di pengilingan-pengilingan Yang kedua ada di penampungan-penampungan di rumah-rumah yang disebut kindai-kindai Kemudian ada yang di lumbung-lumbung pangan Semuanya terdapat, di videonya juga ada Nah, jadi tidak perlu khawatir Kalau ada yang menyatakan bahwa ketampungan Kalimantan Selatan terdapat, kamu suruh ke saya Sementara itu sektor pertanian lahan Yang terdampak di Kalimantan Selatan Terdiri dari lahan padi Jagung seluas 46.235 hektare Sedangkan penyawuran bantuan bibit bani Yang jagung paling terbanyak di Kabupaten Banjar Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Yang tapin yaitu sekitar 5.000 Untuk Kabupaten Tanah Laut Sebanyak 700 bibit bani Yang bantuan pusoh Sebanyak 38.000 Yang dibagikan di beberapa kabupaten Penghasil lumbung bani Yang terdampak banjir Di Kalimantan Selatan